Halo teman-teman, saat ini kami akan menjelaskan materi dengan tema analisis neraca air dengan metode tron weight matter. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, sebenarnya apa sih neraca air dan metode tron weight matter itu? Neraca air adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menghitung besarnya aliran air yang masuk dan keluar dari sebuah sistem. Sedangkan metode tron weight matter merupakan metode yang didasarkan pada konsep neraca air. Selamat siang, abang dan mbak. Kami dari kelompok enam yang beranggota dari Andre, Chandra, Ernie, saya Franz Mario, dan Monika akan memprestasikan tentang hasil dari studi kasus yang kami selidiki yang berjudul Evaluasi Ketersediaan Sumber Raya Air berbasis metode yang rasa air tron weight matter untuk pendugaan surplus dan defisit air di Pulau Jawa. Set kedua akan dibacakan oleh Andre. Pendahuluan, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau besar yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga membutuhkan dukungan sumber daya air yang cukup besar untuk pembangunan. Perhitungan neraca air merupakan cara mengevaluasi ketersediaan air di Pulau Jawa, serta menentukan daerah yang mengalami defisit atau surplus. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi penelitian, yaitu Kota Bandung, Solo, dan Pasuruan, dengan asumsi bahwa ketiga daerah tersebut dapat menjadi gambaran kondisi ketersediaan air di masing-masing provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan penelitian ini, mengevaluasi tingkat ketersediaan sumber daya air di lokasi penelitian, mengetahui ketersediaan sumber daya air di masa yang akan datang, mengetahui kondisi suatu daerah. Metode penelitian Dan yang kedua, data suhu udara rata-rata bulan delta atau T sama dengan 0,006, buka kurung, J1 dikurang J2. Keterangan, delta T adalah perubahan suhu antara stasiun pengukuran, J2 elevasi stasiun pengukuran suhu, J2 elevasi stasiun yang dianalisis. Terima kasih, Andre. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Syantra. Selanjutnya adalah metode penelitian. C, evapotranspirasi potensial atau PE, I sama dengan T dibagi 5, tutup kurung 1,1514, PE sama dengan F, PEX dengan nilai PEX sama dengan 16, buka kurung 10T per I, tutup kurung A. Keterangan, PEX evapotranspirasi potensial milimeter per bulan, F faktor koreksi lintang dan waktu, T suhu udara, I jumlah indeks panas dalam setahun, A indeks panas, A sama dengan buka kurung 0,675.10,6.13, tutup kurung. Buka kurung 0,77.10-4.12, tutup kurung ditambah 0,01792.1 ditambah 0,49239. D, neraca air. Neraca air atau water balance adalah analisis yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air di suatu daerah didasarkan pada perbandingan kebutuhan dengan ketersediaan air. Yaitu delta S sama dengan P, min PE. Keterangan, delta S kurang dari 0,P, kurang dari PE, maka terjadi defisit. Delta T, delta S lebih dari 0,P, lebih dari PE, maka terjadi surplus. Pembahasan A. Klasifikasi iklim Indonesia. Iklim Indonesia mendapat banyak pengaruh regional, baik secara global maupun lokal. Ketiga pengaruh tersebut menunjukkan tiga pola umum tipe hujan di Indonesia, yaitu pola monsunal, pola ekwatorial, dan pola lokal. Dan kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A berada di selatan Indonesia, mulai dari Sumatera Selatan hingga Pulau Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan beberapa di Irianjaya. Wilayah B berada di barat laut Indonesia, dari Sumatera bagian utara hingga Kalimantan Barat Laut. Wilayah C meliputi Maluku dan Sulawesi Utara. B. Kondisi curah hujan, wilayah penelitian. Pada grafik warna biru menjelaskan curah hujan rata-rata di wilayah Bandung yang diperoleh dari hasil pengamatan pada 12 titik stasiun pengamat curah hujan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2009, penurunan jumlah curah hujan terjadi sejak periode musim transisil pada Maret, April, Mei, atau disingkat MAM, dan semakin turun drastis pada periode bulan-bulan tering musim kemarau atau JJA. Secara umum, nilai rata-rata curah hujan bulanan di daerah DAS, Bengawan, Solo, lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada periode musim transmisi, transisil, MAM, pola curah hujan cenderung tidak stabil di mana jumlah curah hujan cukup tinggi pada bulan April. Namun, kembali turun dengan sangat tajam pada bulan Mei. Selanjutnya adalah periode pengamatan curah hujan di wilayah Pasuruan sendiri didapatkan dari hasil pengamatan pada tahun 2014. Pada periode musim transisil atau MAM, pola curah hujan menunjukkan pola yang kurang jelas di mana jumlah curah hujan turun pada bulan April, namun kembali mengalami kenaikan pada bulan Mei. Terima kasih. Terima kasih kembali, Chandra. Selanjutnya akan menunjukkan oleh teman kami, Saudari Herni. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada poli, ikan, pola curah hujan rata-rata bulan di wilayah Pasuruan, Solo, dan Pasuruan. Next. Selanjutnya yaitu ketersediaan sumber air di Pulau Jawa. Yang pertama, profil ketersediaan air di Bandung. Hasil perhitungan raca air dengan metode Tron-Wide-Meter tahun 2015 didapatkan bahwa Balung salai defisit air pada musim kemarau di bulan Juni sampai September. Defisit tersebut terjadi di daerah Leni, Dago, dan Padang Larang yang disebabkan oleh curah hujan yang lebih kecil dibandingkan nilai evapotranspirasi potensial. Sementara itu defisit paling kecil terjadi di stasiun Cibunit. Dapat kita lihat pada tabel berikut status ketersediaan air di beberapa wilayah di Bandung, Jawa Barat. Next. Yang selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut, peta spasial ketersediaan sumber air di wilayah Bandung pada bulan Juni, Agustus, dan September. Terima kasih, Arnia. Profil ketersediaan air di Solo. Perhitungan rasa air di DAS Bangun Solo, sublus air terjadi di sub-sub DAS Pembang. Keduang, Mangkung, Dengkeng, Jelantah, Walikun, DS, PP, dan Samin. Defisit air terjadi di sub-subdas, Alang Unggahan, dan Wiroko Temon. Pada Solo, tingkat kekretisan air, diukum menggunakan rumus. Jika sama dengan kebutuhan air, dibagi kesediaan air dikali 100%. Dapat kita lihat di tabel yang dibawahnya yaitu tabel 2, dan tabel 3, tabel 2 merupakan spesifikasi kekretisan-kretisan sumber airnya. Yang tabel 3 itu meraca air di benawan Solo. Selanjutnya ada profil ketersediaan air di Pasuruan. Ketersediaan air di daerah Kesamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan ini masih mencukupi pada tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis raca air Bonita dan Mardianto pada tahun 2015, juga menggunakan datanya untuk meneliti kesediaan sumber daya air hingga tahun 2023, dengan resumsi menggunakan air domestik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 4 ini diberitahu raca air di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan Delta S tahun 2008 sampai 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monica. Proyeksi ketersediaan air. Sumber daya air di daerah Gas, Bengawan, Sulung, di mana tingkat keperluan air antara Rp50.780.000.000 sampai Rp131.690.000.000. Dan proyeksi hingga tahun 2018. Keperluan air di daerah penelitian diperkirakan akan mencapai Rp154.510.800.000.000 sampai Rp5.5.000.000.000. Artinya terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya air secara signifikan di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kebutuhan semakin besar jumlah kebutuhan maka semakin besar pula kebutuhan akan air. Adapun konsekuensi dari peningkatan kebutuhan air ini juga. Tentunya peningkatan kebutuhan air meteorologis dan bencana keeringan wilayah. Selanjutnya, selain itu dampak yang ditimbul adalah minimal cadangan air tanah di daerah kajian. Perhitungan raca air menggunakan metode phone weight matter serta metode foliot menunjukkan bahwa di daerah pasuruan tidak terjadi defisit. Simpulan, curah hujan maksimum di daerah di ketiga wilayah biasanya terjadi di bulan November atau Desember yang bersesuaian dengan periode bulan basah atau musim penghujan yang diakibatkan oleh pengaruh angin, muson barat, laut yang bersifat lembab. Hasil dua, hasil proyeksi ketersediaan sumber daya air menunjukkan jika wilayah Bandung umumnya akan mengalami defisit air tanah pada bulan Juni, September dan surplus pada bulan Oktober sampai Januari. Tiga, proyeksi tingkat kebutuhan air di das Mingawan Solo dari waktu penelitian hingga pada 5 tahun ke depan atau tahun 2018 menyebutkan bahwa kebutuhan air meningkat secara signifikan antara 5.444.500.000 sampai 5 milial liter lebih sehingga wilayah-wilayah pada das tersebut rancang mengalami defisit yang sangat kritis. Tepat, hasil proyeksi di daerah pasuruan yang menunjukkan tingginya potensi ketersediaan sumber daya air tanah hingga tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih, Monica. Berikut adalah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang lidah yang enak di hati, kalau mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.